salam sabar ketemu lagi dengan channel sayur bening sebening hati kita holding, holding me, holding me ya sabar hold di all coin ada yang sebagian udah kejemput, ya lumayan lah ya jadi market tadi malam, saya gak tau pagi saya bangun, saya cek sempat ke 482 ya rupanya dia di MA200 moving average kena reject dia ya satu signal buat yang hold bear ini kayaknya disitu dia belum bisa dilewati ya, mungkin andai nanti dia bisa ke 48 lagi, mungkin saya sedikit tambah muatan cicil lagi beruang saya ya tambah muatan dikit ya sepertinya masih disitu dia jadi kemarin saya agak ini, kemarin saya kan bilang mungkin saya mau di antara 50 sampai 52 tapi rupanya semalam tadi pagi saya cek setelah lihat dia punya ini gak lewati MA200 moving average berarti ketahan disana berarti di tahap ini nanti mungkin bisa saya DCA kalau bisa ke 48 lagi karena itu tengah malam lagi tidur gak tau pagi cek baru tau sempat ke 48 200 ya jadi ya hari ini market coba saya lihat market cap 2,1 BTC dominance di 41, sekian bitcoin sekarang di 47,500 hijaunya 1,3 ya ethereum juga hijau tapi ada ada sebagian coin sedikit koreksi juga ya cosmos near protocol gitu ya light coin ya koreksi kecil lah merah-merah dikit gitu wah wave terbang ya wave kena pom-pom dia di perang Ukraina ini dia dia sangat ini ya wave ya karena banyak yang pakai disitu itu developernya orang Ukraina itu wave makanya pada pakai Eropa Timur itu ya pada pakai itu makanya dia dia semenjak perang Ukraina ini wave melejit gitu terus ini kayaknya sih kena pom-pom kayaknya pom-pom terakhir ini udah-udah hampir ini kemarin kan naiknya dari 20-an gitu sekian kan ke 30-an ini kena pom udah ke 40-an kayaknya udah gas-gas di penghujung nih jadi saya cuma ingatkan hati-hati jangan pomo nanti kalau sangkut yang begitu-gitu sangkutnya berat gitu ya sangkutnya berat kalau kena yang gitu jangan pomo biarkan aja gak ada istilah ketinggalan kereta gak dapat di coin ini di coin lain bisa asal sabar tunggu rejeki gak bakal kemana gitu ya jadi kemarin kemarin ada yang ini ada yang berapa yang ikut koti udah tp belum cek udah bilang cuan dikit tp lumayan semalam ya dapat lah nyolong-nyolong dikit di koti sama iost ya ini GRT yang gak dapat masih ini dia mungkin kalau gak mau naik sampai besok saya lepas lah rugi dikit gak apa-apa ini cuma uang kecil cuma for fun scalping scalping for fun aja gitu bukan untuk ini ya hari ini tadi saya coba scalping dikit ini eos eos ini kebetulan dia lagi turun dikit saya lihat tadi pagi sampai ke 3 dolar something itu eos ini sedikit dia turun karena btc ini mungkin ya saya coba lah sedikit aja lah scalping eos ya siapa tau dia balik lagi ini 288 2 dolar 88 sen ya kalau dia bisa ke 3 dolar 10 sen lagi ya lumayan dapat dikit ya atau kalau gak 3,5 aja udah saya tepe cari dikit-dikit aja lagi kondisi gitu ya kan buat fun aja bukan mau kaya ya bukan cari kaya cari kegiatan saya jadi hari ini market gitu saya sedikit bahas pertanyaan aja lah ya yang nanya kok jil gimana udah ada yang kejemput kongres ada yang bilang makasih kok udah ingatin untuk haul 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 dia DCA akhirnya yang sangkut banyak akhirnya kejemput ada yang kejemput kongres nah hati-hati kondisi gitu jangan masuk ini kayaknya saya lihat 2 tahun dari tahun kemarin tahun ini pertama kali zilika dipam sampai 140% sekian ya hampir 150% yaitu kebetulan nasib anda gitu ya zil gimana kok tolong bahas dikit zil bisa cuma kan saya udah pernah berkali-kali saya bahas potensi dia ada meta tapi itu kan butuh waktu ya kan dan ya bisa aja nanti zil bisa aja kalau dia udah drop-drop lagi kalau ada koreksi jangan sekarang ada koreksi nanti mau-mau serok lagi bisa mungkin nanti di piala dunia ya piala dunia kan nanti mungkin dia kan ada NFT-nya sebelumnya dia sempet ini pemain-pemain primer league mungkin ya sedikit inilah bisa juga itu dari pihak pihak zil juga kalau memang mau promosi kan yang jelasnya kalau nanti apa piala dunia udah pasti yang ngaruh saya lihat CRO Kronos ya karena dia sponsor pasti udah pampang besar itu pasti naik dia Kronos kan makanya sebelumnya kalau yang udah saya rekomen CRO santai anteng aja ya kan hal aja ya kan terus Cilis CHJ mungkin social token ya karena dia awal dari grup-grup sepak bola itu Cilis mungkin juga ini akan ada kena imbas naik lain social token kalian lihat saya kurang tahu juga banyak sekali sekarang tapi saya lebih agak ini tapi nanti masih 8 bulan lagi bulan 12 kalau tidak salah ngobrol sedikit sambil ngopi jadi itu Zilika bisa nanti kalau udah drop lagi kalau kalian mau ini baru soalnya dia biasanya lelet naiknya kalau kita lihat ini aja entah ada apa saya juga kurang tahu bukan soal metapolos metapolos ini kebetulan pasti ada yang pom juga gitu selama ini gak ada kejadian sampai 140 sekian persen naiknya syukurlah kejemput banyak yang udah sangkut lebih dari setahun kan akhirnya kejemput syukur itu pun DCA kalau gak DCA juga gak kejemput gitu jadi itu bukan gak bagus Jill itu bagus dia duluan shardingnya ya kan cuma kelemahan kita koin Asia kadang agak sulit tembus ke market gitu padahal dia udah berusaha gitu dia udah termasuk udah make effort bukan gak make effort nah disini satu juga masukan buat kalian banyak yang mau nanya kok koin Indo gimana jadi saya gak usah bandingkan sama koin lain coba kalian bandingkan aja kalian cek dengan Jill Jill yang udah megap megap promote gitu ya bayar para ini sponsor NFT nya aja masih nyendat gitu ya jadi satu patokan kalian sendiri lah kalian kan bisa pertimbangkan gitu ya bukan kadang bukan karena gak bagus Jill bagus teknologi bagus cuma ya itu ekosistem yang dibangun untuk di luar itu supermarket market lebih besar diadopsi gitu itu suatu challenge rintangan juga satu challenge juga buat mereka gitu ya itu yang koin-koin Indo ya itu kalian coba lihat lah jadi satu pertimbangan gitu ya terus ada yang tanya kamu kok tolong dia mau tanya ckb ya ckb nervous network nervous network itu masih murah yaitu rebranding dulu dia ada rebranding balik itu ya nah kali ini rebranding dia masuk ke ekosistem cardano saya lihat lebih ada prospek sih kedepannya cuma ini juga kalau anda mau invest mungkin ya harus target gitu lihat next buran gitu 5-4 tahun lagi kedepan nanti next buran tahun 2025 3 tahun lagi lah tahun 2025 ya halving 2024 kalau dia secara tradisional sih kalau masih ininya saya rasa masih kalau cycle setelah halving buran saya rasa itu masih berlaku ya untuk kedepannya next buran itu saya rasa masih ini jadi saat itu nanti lihat lagi kalau anda invest nervous network itu ini kan semua mereka yang masih di ekosistem cardano masih butuh waktu expand nya gitu termasuk cardano nya sendiri atau ada dow gini gitu banyak tanya ada dow ya bagus semua banyak proyek disana bagus cuma masih butuh waktu gak bisa kalau namanya anda invest gak bisa ini mau balikkan tangan langsung gak bisa kalau anda pikirannya invest yaudah taruh satu target gitu untuk long invest selalu saya ajarkan cicil tiap kali ada koreksi gitu ya karena gak ada yang tau jelas-jelas harga bottom berapa tepat-tepat bottomnya dimana gak ada yang tau gitu jadi kalau misalnya ada koreksi lumayan dalam ya serok lebih banyak gitu aja sih kalau anda yang mau long invest saran saya ya coin apapun itu yang anda suka misalnya oke jadi ckb masih ada ini prospeknya bagus dia juga gas fee dia lewat ethereum dia bangun bridge lebih murah juga ya terus beberapa dia kayak bridge juga lah untuk saling menghubungkan gitu ya terus ini ada yang nanya mas kok tolong bahas mas kebetulan nih saya lihat ini berita mas mas tadi malam drop lumayan rupanya bank sentra Rusia buat satu ketetapan harga emas mereka tetapkan untuk Rusia ya itu ditetapkan satu gram itu 5.000 rubel 5.000 rubel itu dikisaran 52 dolar ya dia patok begitu itu berlaku dari kemarin Senin tanggal 28 sampai 30 Juni makanya tadi pagi saya baru baca berita kok emas tiba-tiba logam mulia pada rontok perak gitu kan palladium platinum rupanya ada goncangan dikit di ini karena si Rusia tetapkan ini jadi ada yang nanya kok bisa serok emas tunggu kayaknya ini kalau dia mulai-mulai ini kayaknya turun kalau yang mau trading emas pun ini tadi saya cek sedikit hijau aja pasar Asia gue rasa malam ini juga emas kalau mau trading boleh pasang short kayaknya akan merah lagi malam ini saya rasa emas saya rasa akan merah lagi gitu biasanya itu jadi sabar aja ada yang bilang kok nanti sabar aja kalau dia udah begini ini ketahuan makanya ada yang sebagian lihat market begini mereka jual emasnya nah mereka masuk ke bitcoin gitu diputar lagi gitu duitnya diputar lagi gitu jadi tunggu aja bentar emas-emas ini saya sih yakin asal dia gak-engak ini masih bisa turun sih gitu bisa dapat lebih murah lagi dikit daripada harga sekarang jadi ada yang mau beli emas mau invest jangan buru-buru ya nah itu berita yang saya dapat dia semalam turun lumayan karena itu bank sentralnya Rusia tetapkan satu harga gitu emasnya untuk market di Rusia gitu nah itu berimbas juga gitu ya jadi hari ini begitu aja video saya ya kan kemarin saya di New York hari ini saya di Tegal salam serio dari Tegal nyong orang ngapa orang kepena salam siya dari Tegal God bless you all be blessed be blessed be blessed iman haleluya selamat selamat selamat